Halo guys, selamat datang di channel Vanercy Video kali ini gue mau walkthrough ya Untuk quest yang lumayan agak panjang Dan bakal gue pecah jadi 3 part Jadi ini baru bagian 1 ya Oke Kalau kalian ke lokasi ini nanti Kalian bakal dapet quest Apa dapet Cutscene, cutscene atau bukan cutscene ya Dialog lah ya Dialog kayak begini Otomatis jadi dapet quest yang Kayak gini nih Dari Nah itu dah Panjang beti tuh Nah ini teleport waypoint yang ini nih Maksud gue Sebelum masuk pasti dapet cutscene Atau apa yang kayak gitu lah Nah ini questnya Petualangan Narzis Sun Cruise Dan ini apa ya Pintu masuknya Entrance nya dari sini ya Underwater itu jadi ada kayak pintu Pintu khususnya gitu sih Jadi kalian bisa coba ya Lokasinya langsung Oke disini langsung aja untuk Battle Bakal gue cut Dialog juga Enggak Jadi gue sisain Apa ya Cuma Poin-poin penting lah ya Intinya ya Kutsin ini gue biarin Kutsin Oke Gue normalin ya Ini masih tahap Awalnya masih gampang ya Jadi Gue gak bakal terlalu banyak ngomong Oke abis dialog disini Langsung ini apa ya Relay stun ya Jadi disini ada kayak apa Cannon diatas gitu Jadi kalian harus Nge-hit ini Relay stun Boyar Ngebuka barrier Kalau enggak Kalian bakal Kena tembak Dan balik ke Posisi awal Nah disini Kalian Suruh ngebantuin bebek Nih ya Temennya si Duyung tadi Apa Esen Nid Dan disini Ke atas lagi ya Kita ketemu sama Jack Jack the frog Dalai percakapan Terus skip lagi Terus kita samperin Jack lagi buat Mikirin taktik ya Kalau gak salah Dialognya itu Nah disini Hancurkan Formasi Gelombang Oke Ketiga disini Gue langsung Ke kanan aja Disini Mulainya dari Yang kanan Nah disini Taktiknya Tetap sama ya Pakai Relay stun Kalau Kalian Kena Apa Kena Cannonnya Itu Bakal Balik Kayak gitu Ya Ini Relay Disini Disini Gue Kenapa ya Agak Bingung Karena Harusnya ke atas kan Tapi gak apa-apa Ngablu dikit Gak Ngaruh lah ya Ini ke atas Kayak Jadi Sama aja Sebenernah Tapi agak Lama aja Disini Oke Oke Dan Kalau udah Begini Tinggal Diambil Aja Itu Lalu Kita Battle Sama Idol Lone Skip Ya Udah Oke Yang pertama Udah Kelar Langsung Masuk Aja Ke Portal Tadi Itu Portal Air Tiba Tiba Dilempar Kesini Relay Stun Lagi Sampai Ke Lokasi Cannon Apa Sebutannya Yang Nembak Cannon Sih Kalau Nggak Salah Namanya Cannon Juga Di Dialog Oke Disubetal Lagi Skip Lagi Dan Ini Teleport Air Tadi Ke Atas Langsung Kita Ke Gelembung Yang Terakhir Ya Oke Karena Udah Kelar Disini Ada Percakapan Lagi Lalu Kita Ke Lokasi Yang Ditentukan Oke Disini Bakal Ganti Quest Apa Ya Maksudnya Iya Bakal Quest Nah Ini Petualangan Narcison Quest Kelar Jadi Kisah Sang Putri Dan Tim Petualang Lanjutannya Oke Disini Gue Gambir Donut Ya Langsung Ini Ke Gelembung Masuk Oke Bukal Dilempar Ke Atas Permukaan Air Ya Bukan Permukaan Ke Daerah Air Untuk Puzzle Lagi Oke Oh Oh Ya Disini Juga Ada Waypoint Oke Disini Puzzle Lagi Nih Nyalain Dulu Waypoint Dan Lanjut Aja Disini 3 Segel Harta Karun Ini Kan Disuruh Apa Ini Namanya Gelombang Biar Masuk Ke Ring Ini Ya Jadi Caranya Gampang Aja Ini Kehalang Kan Otomatis Jadi Ini Ada Relay Stone Relay Stone Otomatis Bakal Ngebuka Jalur Gitu Dan Segel Otomatis Kebuka Oke Yang Pertama Masih Gampang Yang Lokasi Kedua Ini Ada Tips Ya Jadi Biar Nggak Nyemplung Kebawah Oke Nah Disini Kan Ada Apa Ya Ada Jeruji Ini Jeruji Dan Disitu Kalau Dilihat Ada Rongga Biar Kita Bisa Masuk Nah Disini Kalian Jangan Terlalu Nukik Kalau Nukik Bisa Nemplung Kebawah Karena Airnya Cuma Nggak Sampai Bawah Ini Nggak Full Air Di Bawah Jadi Karena Kalau Nukik Kalian Bisa 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 Jatuh Kebawah Jadi Ribet Lagi Naik Oke Lokasi Kedoda Ya Dan Yang Terakhir Ini Battle Lawan Duyung Bukan Duyung Ya Duyung Laya Sama Oke Disini Ngambil Ininya Skill Skillnya Dari Anjing Laut Dulu Oke Udah Dapat Baru Dih Kalian Bisa Attack Deman Gampang Disini Biar Damagenya Lebih Berasa Oke Dan Disini Juga Ada Apa Ini Monster Baru Ya Seacourse Ini Udah Kebuka Ini Tungguin Aja Disini Gue Salah Nih Ketembak Jangan Ditembak Dulu Bunga Meledak Oke Single Terakhir Kebuka Jadi Tinggal Di Collect Aja Ini Fast Dan Kita Dapat Jam Tangan Iya Kartak Harunnya Jam Tangan Terus Ada Dialog Terus Kita Kebuka Kebuka Aja Langsung Oke Disini Percakapan Lagi Dialog Lumayan Panjang Ini Betul Berapa Karakter Soalnya Banyak Buat Itu Oceanite Oke Disini Battle Lagi Launai Dolon Gue Skip Aja Dan Lanjut Percakapan Dialog Dialog Lagi Oke Di Keatas Oke Disini Kalian Bakal Ketemu Ketemu Domain Sama Dapat Chess Pressure Chess Eh Pressure Chess Oke Langsung Masukin Domain Dan Nggak Lama Ini Quest Sudah Kelar Sebenarnya Jadi Ini Tinggal Apa Ya Kayak Scan Intrance Sama Melihat Pertama Kali Lihat Ruangan Library Kita Guys Jadi Segitu Dulu Untuk Yang Bagian Pertama Jadi Bagian Kedua Bakal Upload Di Next Video Kerajaan Dalam Cermin Bagian Dulu Dimulai Jadi Di Next Video Aja Ya Nah Kalau Digabung Terlalu Panjang Oke Gue Van LC Semoga Membantu Gue Cabot Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax